Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siapakah yang dimaksud ahli kitab Siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab Yang sah untuk dinikahi Jawab Mereka ahli kitab Yang sah untuk dinikahi adalah Orang Yahudia dan Nasronia Yang asli Yaitu yang nenek moyangnya Sudah masuk agama tersebut Sebelum diganti Sebagian orang mengatakan Ketika syariatnya Nabi Ketika muncul Nabi Isa Maka semuanya itu Orang itu kalau mau ikut agama Ya harus ikut agamanya Nabi Isa Bukan ikut agamanya Bukan menyakut lagi Ini harus ikut Nasrani Tapi yang asli Kalau masuk Yahudinya itu setelah munculnya Nabi Isa Itu juga tidak termasuk Sebagian begitu Tapi itu khilaf Ini aja lah Mudahnya Orang Yahudi dan orang Nasrani Yang asli Itu saja Bukan orang murtadan Jadi orang Islam Terus jadi orang Yahudi Nasrani Itu ahli kitab Enggak Itu bukan Atau orang sekarang ini Masuk Yahudi dan Nasrani Itu juga Karena Nabi Muhammad Sudah datang Bukan juga kata orang ulama Ketika Nabi Isa sudah datang Itu sudah tidak masuk agama Yahudi Bagaimana hukum Menutup selokan umum Kemudian diatasnya Dibuat bangunan Untuk berjualan Dan akibatnya Tindakan tersebut Menyebabkan Aliran air meluap Jawab Hukum menutup Dan membuat bangunan Bangunannya adalah haram Dan harus dibongkar Serta harus membayar Upah umum Dan diserahkan Untuk masalah Umah Sekarang ini Banyak orang-orang Yang kata-tata itu Di tempat ini Yang ditutup Yang dibuat bangunan Untuk Perjualan Untuk bagaimana Yang seperti itu Mestinya harus Ditanyakan dulu Kepada Ahli agama Apakah ini benar Atau tidak Menurut agama Ya itu kalau Kemudian menurut Aturannya negara Juga Itu bagaimana Saya juga Enggak Apa yang boleh Itu Menurut keempat Seperti itu Itu juga harusnya Kalau oleh Negara itu Tidak boleh Ya Tidak boleh Menurut agama Yang seperti itu Yang seperti itu Yang ketengan punya anak Kainan Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih